Universitas Jambi menggelar tes SNBT tahun 2023 dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yakni dilaksanakan mulai 8 hingga 14 Mei 2023 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 28 Mei 2023. Wakil Rektor Bidang Akademik Unja Prof. Kamit meninjau pelaksanaan tes SNBT pada 8 Mei 2023 kemarin. Prof. Kamit menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan SNBT tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 16 laboratorium dengan kapasitas sekitar 500 unit komputer dengan jadwal tes sebanyak 28 sesi. Kita akan menyelenggarakan sekitar 9.650 kursi yang kami sediakan, sehingga mudah-mudahan nanti di dua gelombang itu kita bisa menyelenggarakan hujan tulis berbasis komputer ini secara lancar. Mudah-mudahan tidak ada kendala baik jaringan maupun listrik maupun komputer ya, sehingga para peserta dapat terlayani secara baik. Sementara itu, koordinator pelaksanaan SNBT 2023 Universitas Jambi Edi Saputra menjelaskan untuk kesiapan tes SNBT berbasis komputer asisted tes CAT sejak Maret sudah dilakukan berbagai persiapan, mulai dari fasilitas seperti komputer hingga operator. Sekarang itu 410, ditambah PC cadangan sekitar 10 persennya, jadi sekitar 450, tambah pengawas ya sekitar 460 atau 470 lah semua PC yang digunakan. Untuk sejauh ini ada kendala nggak Pak di hari pertama ini? Di hari pertama ini, tadi alhamdulillah pelaksanaan sudah tepat waktulah ya, walaupun ada beberapa yang terpaksa mundur beberapa menit tadi, tapi secara keseluruhan sesi 1 alhamdulillah berjalan lancar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada SNBT tahun 2023 ini, untuk materi soal tidak ada lagi menggunakan tes potensi akademik, soal yang diujikan terbagi menjadi tiga kategori, yakni tes potensi sekolastik, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penelaran matematika. Multazam, TVRI Jambi melaporkan.